Oke, kembali lagi bersama saya di video ini Dimana kali ini saya ingin memberi informasi kepada Anda semua Dimana informasi ini versi Tim Ratu Adil Sukses Dimana informasi ini seputaran rasa malas Dimana rasa malas memang menjadi sesuatu yang memang negatif di hidup kita Rasa malas menjadi hal yang negatif di pandangan kita semua Dimana rasa malas ini timbul dari dalam diri kita sendiri Dan kali ini saya mau memberikan informasi mengenai 5. Tanda-tanda seorang pemalas Kalian tau gak, kalau kalian berteman dengan seorang pemalas Kalian pasti akan merasakan dampaknya Orang pemalas itu seperti apa kalian pasti terkena dampaknya Ikut merasakan susahnya karena kemalasan teman Anda Lalu, apa saja sih 5 tanda-tanda seorang pemalas Dan apakah Anda sendiri termasuk golongan orang pemalas atau tidak Cermati tanda-tanda ini Yang pertama, orang pemalas Dia bangun selalu terlambat Dia tuh biasanya kalau tidur, itu kan ditarget Nanti saya tidur, bangunnya subuh Seumpama targetnya subuh Saya tidur, saya targetkan bangunnya subuh Eh, ternyata tidak sesuai target Ternyata setelah subuh baru dia bangun Itu sudah menandakan bahwa biasanya dia bangun terlambat Lalu, orang-orang pemalas ini Dia biasanya kalau tidur itu Ngebuh Kalian pernah ngerti kebut, tidur Kalian pernah tahu, kerbau itu kalau tidur Kalau kerbau itu tidur, dia ngorok Dia ngorok Tapi lama banget Kalau dia itu tidurnya itu lama banget Kerbau itu tidurnya itu lama Terus dia itu kayak Kalau sudah, ini tidur Itu nggak mau gira apa-apa Dah Pikirannya cuma tidur terus Itu ngebuh Biasanya seorang pemalas dia suka ngebuh Tidurnya kayak kerbau Jadi dia hanya memikirin tidur terus Tapi nggak mau aktivitas apa-apa Itu adalah ciri-ciri dan tanda Dia adalah seorang pemalas Dan apakah tanda pertama ini Sudah ada pada Anda? Hati-hati Kalau tanda ini sudah ada pada Anda Berarti Anda termasuk seorang pemalas Yang kedua Selalu menunda pekerjaan Biasanya Orang-orang pemalas Dia selalu menunda segala pekerjaan Kalau dia mendapatkan tugas dari dosen Dia mendapatkan tugas dari guru Dia mendapatkan pekerjaan dari atasan yang harus dikerjakan Biasanya ditunda Tunda terus Satu pekerjaan ditunda Satu tugas ditunda Nanti ada pekerjaan lain Ditunda lagi Ada tugas lagi Ditunda lagi Akhirnya apa? Saat mepet Mau hari H Mendekati hari H Dimana tugas itu harus dikumpulkan Dia kemerungsung Dia tergesa-gesa Harus menyelesaikan tugas segitu banyaknya Karena dia menunda tugas yang sudah diberikan Jauh-jauh hari Sebelum pengumpulan tugas Sama Saat pekerjaan itu diminta oleh atasan Saat hari H Mendekati hari H Orang itu kemerungsung Orang itu tergesa-gesa mengerjakan pekerjaannya Sehingga apa? Segala pekerjaan atau tugas Yang dikerjakan Atau diselesaikan dengan Cara tergesa-gesa Hasilnya Tidak akan Maksimal Hasilnya tidak bisa maksimal Karena apa? Karena dia mengerjakannya secara tergesa-gesa Sehingga hasilnya tidak bisa maksimal Dan biasanya seorang pemalas itu seperti itu Wali yang ketiga Seorang pemalas Dia tuh inginnya Serba instan dan serba cepat Dia tuh gak mau terlalu lama menunggu Dia gak mau terlalu lama diproses Dia tuh mintanya yang instan-instan yang cepat-cepat gitu Jadi gak mau melalui proses Kalau dia ngerjain tugas Dia gak mau ya Ngerjain sendiri kelamaan Kalau ada tugas Nyontek aja Atau bayar temen Biar dikerjain temen Ya gitu orang pemalas Orang pemalas itu maunya yang instan dan cepat Seorang pemalas tidak mau melalui proses Tidak mau diproses Tidak mau dibentuk Karena apa? Seorang pemalas dia selalu tergesa-gesa Dia gak sabaran Jadi maunya yang instan-instan dan cepat Tidak mau lama-lama Yang keempat Orang pemalas Itu biasanya suka mengeluh Dia suka mengeluh saat menghadapi suatu kesulitan Ini yang menjadi Tanda-tanda nyata Biasanya orang-orang itu Kalau sudah menghadapi kesulitan Kalau dia sudah dipaparkan dengan masalah Sudah dihadapkan dengan cobaan Dihadapkan dengan ujian Nah ini dia Biasanya Orang-orang pemalas Dia menunjukkan suatu refleks Menunjukkan suatu reaksi Saat dia menghadapi kesulitan Saat dia menghadapi cobaan Saat dia menghadapi ujian Timbulah suatu reaksi dari dia Yaitu Mengeluh Contohnya Gini Saat ujian datang Entah ujian nasional Atau ujian kecamatan datang Seorang pemalas yang belum siap Wah Tiba-tiba masa ujian Padahal baru sebentar loh Belum belajar Tiba-tiba ujian Itu contoh Ada lagi contoh lagi Contohnya Saat dia menghadapi kesulitan Saat dia menghadapi kesulitan Saat dia berjualan Ternyata dagangnya gak laku Satu hari itu gak laku Lakunya cuma dikit Biasanya rame terus Tapi satu hari itu Lakunya dikit Biasanya seorang pemalas langsung ngeluh Ya ampun kok Lakunya dikit banget ya Padahal biasanya gak gini-gini loh Apa jangan-jangan Warung saya diguna-guna Apa jangan-jangan Warung saya diapapain Apa jangan-jangan Ada ilmu hitam yang ngapain-ngapain Warung saya Jadi seorang pemalas Dia itu selalu mengeluh Lalu Kalau disuruh maju Untuk presentasi Seorang pemalas bilang Ah Saya gak bisa Saya belum siap Itu adalah mental-mental Seorang pemalas Kalau hal ini ada pada kalian Jangan-jangan Kalian Termasuk golongan Orang-orang pemalas Yang kelima Orang pemalas Tidak memiliki Rencana Di masa depan Orang pemalas itu Kerjaannya Cuma apa sih Tidur-tiduran Males-malesan Nyantai-nyantai Dia gak mikir Oh masa depan saya Harus seperti ini Saya ingin menjadi sosok ini Masa depan saya Harus cerah Terang Dia gak berpikir Tentang masa depan Yang dia fikirkan Yang dia fikirkan Adalah apa yang Sedang dia jalani Saat ini Terima kasih Kalau sudah mau tonton video ini Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini